Upacara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia ke Kabupaten Tanggrang, Senin 15 Agustus tahun 2022. Segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara memasuki lapangan. 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 laporan pemimpin upacara laporan pemimpin upacara tahun 2022 tiap dilaksanakan laksanakan lagu kebangsaan Indonesia Raya laporan pemimpin upacara laporan pemimpin upacara laporan pemimpin upacara laporan pemimpin upacara selamat menikmati 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 pengantar pengukuhan calon pasukan pengibar bendera pusaka dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang maha esa Karena atas rahmatnya, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wafiat di hari yang berbahagia ini. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka, pada akhir latihan ini, adik-adik harus lebih mengenal, jati diri sebagai generasi penerus bangsa. Dan dituntut untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, adik-adik akan dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Pengukuhan ini bermakna bahwa paskibraka berjiwa kesatria, Satunya perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab, rela berkorban untuk Ibu Pertiwi. Adik-adik calon paskibraka, tengoklah perjalanan sejarah kita bergelimang darah dan air mata. Bersediakah adik-adik mengucapkan ikrar putra Indonesia dihadapan bendera merah putih dan disaksikan oleh hadirin yang ada di dalam ruangan ini? Ya! Adikku Jessica Delin, atas nama rekan-rekanmu, Peganglah sang merah putih dengan tangan kananmu. Adik-adik calon paskibraka, Kini ulangilah kata-kata dari ikrar yang akan kakak ucapkan dengan suara tegas dan lantang. Aku mengaku putra Indonesia, Dan berdasarkan pengakuanku ini, Aku mengaku Bahwa aku Adalah mahluk Tuhan Sang Maha Pencipta Dan bersumber padanya Aku mengaku Bertumpah darah satu Berbangsa satu Aku mengaku Berbangsa satu Bangsa Indonesia Aku mengaku Bernegara satu Negara kesatuan Republik Indonesia Negara kesatuan Republik Indonesia Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Aku mengaku Bertujuan satu Bertujuan satu Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Aku mengaku Sebagai generasi penerus Perjuangan besar kemerdekaan Dengan akhlak dan isan Dengan akhlak dan isan Menurut Tidak Tuhan yang Maha Esa Berdasarkan pengakuanku ini Dan demi kehormatanku Aku berjanji Aku berjanji Akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku Dalam karya hidupku sehari-hari Semoga Tuhan yang Maha Esa Memberkati niatku ini dengan taufik dan hidayahnya Serta inayahnya Adikku Jessica Edelin Lepaskan sang merah putih Sekarang ambillah kembali sang merah putih Dengan kedua tanganmu Ciumlah sang merah putih Ciumlah sang merah putih dengan sepenuh hatimu Muliakan dengan tindakanmu Hayati keagungannya Tegakan panjinya Agar terus berkibar Di bumi nusantara Bumi dan tanah airku Indonesia Pernyataan penyukuhan oleh pembina upacara Dengan memohon Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Kuasa Pada hari ini Saya mengukuhkan saudara-saudara Sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Yang akan bertugas di Kabupaten Tanggerang Pada tanggal 17 Agustus 2022 Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Memberikan rahmat dan kemudahan Dalam melaksanakan tugas negara Pembina upacara Pembina upacara Assalamualaikum warahmatullah salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati waktifres kota Tangerang yang saya hormati Kandim 0513 Raksa yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yang saya hormati Kepala Kapolres Metro Kota Tangerang Kapolres Metro Kota Tangerang Selarang yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa yang saya hormati para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Tangerang yang saya hormati para pembina dan pelatih yang saya hormati anak-anakku sekalian anggota Paski Braka Kabupaten Tangerang tahun 2022 yang saya hormatkan Puji dan syukur Kadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan karunia secara resmi telah dikukuhkan sebagai Paski Braka Kabupaten Tangerang tahun 2022 tentu saja ini merupakan sebuah amanah untuk melaksanakan tugas yang merupakan bagian dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia tentu dengan tekad mental fisik yang kuat pengorbanan waktu tenaga dan juga pikiran saya yakin maka inilah orang-orang terpilih yang ada di hadapan saya dan dengan memohon Ridha Allah selamat menikmati Kabupaten Tangerang kalian adalah putra putri yang telah terpilih dan telah mengikuti proses seleksi latihan serta persiapan yang baik saya berharap kalian semua dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya semuanya telah dipersiapkan dengan sangat matang oleh karena itu kita semua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahesa agar tugas mulia ini sekali lagi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mendapatkan tugas sebagai Paski Braka tahun 2022 ini mendaknya menjadi modal untuk kalian pergunakan sebaik-baiknya dalam menambah motivasi dan terus mengembangkan diri menjadi putra putri terbaik Kabupaten Tangerang yang unggul di masa depan ingat amanah ini bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan dan saya berharap kepada adik-adik Spaski Braka untuk bisa berkomitmen kuat dan niat yang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan amanah ini dan saya berpesan untuk senantiasa menjaga kesehatan karena berkah Tuhan yang maha kuasa akan kesehatan itulah yang akan menyempurnakan kita dalam menjalankan tugas mudah-mudahan segala menduk proses latihan yang telah ditempuh hingga upacara pengukuhan hari ini dapat memetik nilai-nilai positif dan secara konsisten dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari saya yakin apa yang kalian pelajari dan kalian praktekkan dari proses menjadi Spaski Braka Kabupaten Tangerang pasti akan berguna untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang baik itu di dunia profesional maupun kehidupan pribadi hadirin yang saya hormati sebelum saya akhiri sambutan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua anggota Paski Braka yang telah memberikan support, dorongan, serta motivasi kepada anak-anaknya dengan harapan mereka semua nanti mampu mengemban tugas sebagai anggota Paski Braka pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 kepada para pembina, pembimbing, dan pelatih saya ucapkan terima kasih atas segala usaha dan upaya serta kesabaran dalam membimbing putra-putri terbaik Kabupaten Tangerang selama proses latihan semoga segala bentuk latihan yang telah diterima dapat dijadikan pelajaran untuk maju lebih baik lagi di masa yang akan datang hadirin yang berbahagia demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik pada malam hari ini sekali lagi saya ucapkan selamat atas dikukuhkannya kalian menjadi anggota Paski Braka Kabupaten Tangerang tahun 2022 semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan, bimbingan, dan keberhasilan kepada kita semua Amin, Ya Rabbal Alamin Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dilanjutkan dengan penyematan kendit dan lencana kepemimpinan secara simbolis oleh pembina upacara kami silakan dengan hormat Bupati Tangerang untuk menyematkan terima kasih 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 selamat menikmati pembacaan doa oleh Bapak Ardyn S.A.G. dari Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin doa menggunakan ajaran agama Islam dan selain agama Islam menyesuaikan amin amin ya Allah ya Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah ya Rahman ya Rahim Engkau lah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang segala puja dan puji hanya untukmu tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya engkau Engkau lah Tuhan pencura segala kasih bagi sekalian alam dalam suasana yang hening dan syahdu ini kami mempersembahkan puja dan puji syukur atas segala limpahan nikmat dan karuniamu seraya memohon doa dengan tulus ikhlas karya agar engkau senantiasa mencurahkan rahmat, ridho dan kasihmu kepada kami yang hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka upacara pengukuhan Paski Braka Kabupaten Tangerang tahun 2022 Ya Allah ya Kudus ya Salam Engkau lah Tuhan yang maha suci dan yang maha pemberi keselamatan pada hari ini kami menyaksikan hamba-hamba pilihanmu pasukan pengkibar bendera merah putih telah berlatih disiplin yang tinggi siang dan malam telah mencurahkan pikir dan tenaga bekerja keras penuh tanggung jawab demi menunaikan salah satu kewajiban dari rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebagai wujud cinta tanah air bangsa dan negara oleh karenanya ya Allah bimbinglah kami dengan taufik dan hidayahmu tuntunlah kami dengan rahmat dan inayahmu dalam menghadapi berbagai macam hambatan dan rintangan untuk menuntaskan dan menyelesaikan tugas dan amanah yang kami emban dengan penuh semangat kecintaan dan pengabdian ya Allah engkau lah Tuhan yang maha perkasa dan yang maha kokoh kami sadar bahwa diri kami ini hanyalah sebentar mampu untuk merencanakan berlatih, bekerja, dan berusaha namun pada akhirnya hanya engkau jualah Tuhan yang maha menentukan oleh karenanya ya Allah anugerahkanlah kepada kami bagi anak-anak paskibra kami kemudahan, keselamatan, kesehatan, keberkahan, kemampuan, dan kekuatan agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya kokohkanlah tekat kami untuk berkarya dan mengukir prestasi yang terbaik sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Tangerang semakin gemilang Allahumma ya arhamar rohimin teguhkanlah rasa cinta air tumbuh suburkan tenggang rasa solidaritas antar sesama dan gotong royong dalam membangun bangsa Indonesia pulih lebih cepat bangkit lebih kuat dapat diwujudkan segera dan semoga kami dapat meraih cita-cita mulia kami yakni mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera Ya Allah ya gofur yang maha pengampun kami menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan yang engkau anugerahkan kepada kami bangsa Indonesia adalah nimat yang tiada tara para pahlawan dan pejuang kami telah mengorbankan jiwa dan raga harta benda, darah, dan air mata karenanya curahkanlah dan limpahkanlah kasih sayang dan ampunanmu atas pengorbanan mereka sebagai amal soleh di sisimu sayangilah kami ya Allah dengan kasih sayangmu engkau ampuni dan maafkan segala dosa dan kesalahan kami dosa dan kesalahan orang tua kami guru-guru kami serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami dan para pendahulu kami Ya Allah terimalah amal dan pengabdian kami serta tabulkanlah segala pinta dan doa kami Allahumma angta salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhinal jannata daras salam tabarokta rabbana wa ta'alait ya jal jalali wal ikram rabbana atina bidunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam laporan pemimpin upacara upacara telah dilaksanakan laporan selesai kembali ke tempat dari tempat penghormatan kepada pembina upacara kepada pembina upacara hormat gerak pembina upacara berkenan untuk kembali ke tempat yang telah ditentukan upacara selesai dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat diawali oleh Bupati Tanggrang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggrang anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Tanggrang dan diikuti tamu undangan lainnya salam dg pin 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.